Prihatin dengan kondisi para penyandang disabilitas yang cenderung tertutup, pasangan suami istri disabilitas di Cilin Kebupatan Bandung Barat mendirikan pondok belajar bagi anak-anak penyandang disabilitas. Walau dengan keterbatasan dan kendala, dengan penyandang disabilitas lainnya menjadi semangat pasangan suami istri ini. Hangat sinar matahari menyelinap di selah hamparan padi depan bangunan semipermanen. Namun ceria wajah lugu anak-anak menghilangkan kenyataan terbatasnya fasilitas pondok belajar dan bermain disabilitas di Kampung Sukamulia, Desa Bongas, Kecamatan Cilin Kebupatan Bandung Barat ini. Bangunan semipermanen berukuran 3x5 meter persegi, sebagian besar dindingnya terbuka, hingga terpaksa dipasang jari. Siapa sangka pendiri pondok ini adalah Rina Susanti, seorang penyandang disabilitas. Meski cacat fisik pada kedua kakinya, ia rela bekerja keras agar anak difabel mampu mendapat pendidikan umumnya anak normal. Rina memahami tak mudah merealisasikan keinginannya. Namun dengan dukungan suaminya Hana Maulana, yang juga cacat pada tangan kanannya, langkah berat tetap ditempuhnya. Ia dan suami mengaku prihatin dengan kondisi para penyandang disabilitas yang cenderung tertutup dari lingkungan. Mereka merasa malu dengan kenyataan perbedaan fisik di kehidupan sehari-hari. Menurutnya, para penyandang disabilitas ini juga punya berbagai bakat, namun tidak punya wadah untuk menyalurkannya. Dengan pondok belajar ini, para penyandang disabilitas bisa berkumpul dan menyalurkan bakat-bakat mereka. Rina pun mulai mengajak anak disabilitas untuk belajar di pondok belajar yang didirikannya. Namun jarak dan persetujuan orang tua tak jarang menjadi batu ganjala niatnya berbagi. Untuk keimbauan kepada orang tua yang masih malu terhadap anaknya atau apa, untuk sekarang sih tolong jangan malu lagi, karena semua hak anak juga itu sama, apalagi disabilitas untuk sekarang kan lagi diprioritaskan. Mereka juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan di bidang sosial, kesehatan. Jadi nggak usah malu ya? Ya nggak usah malu, justru terbuka saja, karena mempunyai anak disabilitas itu justru suatu anugerah. Dua tahun sudah pondok belajar berdiri. Rina berharap anak-anak difabel binaannya selalu datang walau jarak rumah mereka jauh. Tidak hanya penyandang disabilitas, kini banyak anak-anak normal pun ikut kegiatan di pondok belajar ini. Mungkin tingkat pendidikan di Johor Bahar itu banyak harus kita tolong. Jadi kalau yang sehat-sehat juga bikin tempat belajar dan bermain seperti ini, saya optimis ya. Kabupaten Bandung Barat dan mungkin Jawa Barat, mungkin Republik Indonesia ke depan akan lebih bagus kalau termotivasi seperti sekarang ini. Kegiatan di pondok belajar ini cukup sederhana, hanya bermain sambil belajar. Namun yang penting, anak-anak penyandang disabilitas ini bisa berkumpul dengan anak lainnya sehingga kepercayaan diri mereka tumbuh. Jimmy Martino melaporkan untuk NET.